Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel jernes kimia teman-teman kali ini kita akan belajar materi bab 2 di kelas 10 yaitu mengenai perkembangan tabel periodik unsur nah teman-teman sampai dengan saat ini unsur-unsur yang ada di alam ini berjumlah 118 unsur nah mengapa kemudian unsur-unsur ini dikelompokkan menurut hal-hal tertentu ini tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita sebagai manusia itu lebih mudah mempelajari unsur-unsur tersebut untuk kebermanfaatan buat manusia di dunia tentunya dahulu kala unsur-unsur di dunia ini dikelompokkan menjadi dua golongan besar teman-teman ada golongan logam dan ada golongan bukan logam nah kalau golongan logam itu adalah unsur yang bisa menghantarkan listrik sementara yang bukan logam adalah yang tidak bisa menghantarkan arus listrik jadi hanya dibedakan berdasarkan dua hal itu namun seiring berjalannya waktu dan seiring perkembangan umat manusia maka kemudian ilmuwan-ilmuwan itu berusaha untuk menemukan keterkaitan antara sifat-sifat unsur dengan misalkan masa atom kemudian nomor atom itu kemudian mereka pakai untuk mengelompokkan unsur-unsur di alam ini oke teman-teman ketika kita belajar mengenai perkembangan tabel periodik unsur maka ada beberapa nama ilmuwan yang harus kita ketahui teman-teman yang pertama adalah dobrainer jadi dobrainer ini pada tahun sekitar 1829 itu mengemukakan pernyataannya bahwa unsur-unsur di alam ini itu dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan masa atomnya nah ini terkenal sekali dengan istilah triade triade dobrainer nah kita pelajari ini triade itu apa gitu ya kemudian yang kedua ilmuwan yang terkenal dalam mengelompokkan unsur-unsur adalah nyulen nah nyulen ini juga mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan masa atom di mana hukum nyulen ini sangat terkenal sekali kita sebut dengan hukum oktav ilmuwan yang ketiga adalah Mendeleev pada tahun sekitar 1869 nah Mendeleev ini pada waktu yang bersamaan juga ada Lothar Meyer nah kalau Mendeleev itu mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan masa atom kalau Lothar Meyer itu berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan masa jenis atom nah teman-teman tetapi yang lebih familiar adalah yang Mendeleev di mana tabel periodik Mendeleev itu disebut dengan tabel periodik pendek nanti kita juga akan belajar itu kemudian yang terakhir adalah tabel periodik modern yaitu yang kita pakai sampai sekarang itu unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan nomor atom jadi kalau tiga ini itu berdasarkan kenaikan masa atom baru yang terakhir yang tabel periodik modern itu berdasarkan kenaikan nomor atom oke kita akan belajar satu-satu kita mulai dari Dobreiner tadi ingat ya bahwa kata kuncinya adalah Dobreiner kemudian triade kenaikan masa atom ini kata kuncinya nah pada saat itu Dobreiner menyatakan bahwa terdapat hubungan antara masa atom dan sifat atom nah kemudian Dobreiner itu mengelompokkan tiga unsur yang sama sifatnya nah sehingga disebut dengan triade tri itu kan tiga ya jadi Dobreiner pada saat itu mengelompokkan unsur-unsur itu tiga-tiga gitu ya nah jika tiga unsur memiliki sifat mirip disusun berdasarkan kenaikan masa unsur maka unsur yang kedua selalu mendekati rata-rata masa unsur yang pertama dan ketiga maksudnya gimana nih? maksudnya ini jadi misalkan CLBRI ini kan disusun berdasarkan kemiripan sifatnya dari yang kemiripan sifat dan masa atomnya dari yang terkecil yaitu CL35,5 BR80 dan I127 nah menurut Dobreiner dengan triadanya tadi bahwa masa yang di tengah berarti masa BR ini adalah setengah dari masa yang unsur yang teringan yaitu CL ditambah dengan masa yang ini yang ketiga yang ketiga kan I gitu ya jadi setengah CLnya 35,5 plus Inya 127 jadi ini ketemunya adalah 80 jadi masa unsur yang kedua itu adalah rata-rata dari masa unsur pertama dan ketiga itu yang dimaksud dengan triade oke kemudian yang kedua ada nyulen yang terkenal dengan hukum oktav jadi nyulen itu menyusun unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan masa atom nah jika unsur-unsur itu dikelompokkan menjadi 77 gitu ya 77,12,3,4,5,6,7 dan setiap unsur ke-8 itu pasti mempunyai sifat yang mirip dengan unsur pertama dari kelompok sebelumnya jadi maksudnya gini kalau nyulen itu menyusun unsur-unsur kan 77 mendatar gini ya 1,2,3,4,5,6,7 maka unsur ke-8 berarti ke-8 kan NA ini maka unsur ke-8 ini sifatnya akan mirip dengan unsur yang pertama pada kelompok yang pertama tadi ini kan kelompok pertama ini kelompok kedua gitu ya kemudian yang ketiga kita mengenal Mendeleev jadi Mendeleev itu terkenang sekali dengan tabel periodik pendeknya nah Mendeleev itu menyusun unsur-unsur itu berdasarkan kenaikan masa atom dan juga kemiripan sifat nah pada saat itu unsur-unsur yang ditemukan baru 65 nih 65 kemudian Mendeleev itu membuat tabel unsur-unsur yang disusun secara berkala atau periodik dengan 8 kolom tegak itu disebut dengan golongan dan 12 baris mendatar itu disebut periode nah tabel periodik pendeknya Mendeleev ini adalah tabel periodik dari Mendeleev yang disusun seperti ini jadi ada 8 golongan yaitu golongan 1 golongan 2 golongan 3 golongan 4 golongan 5 golongan 6 golongan 7 dan golongan 8 serta disana ada 11 periode jadi ada periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 sampai dengan periode 11 nah jika kita lihat tabel periodik dari Mendeleev ini ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman kelebihannya apa? kelebihannya adalah ternyata pada saat itu itu Mendeleev itu termasuk dia jenius sekali gitu ya teman-teman kenapa? karena pada saat itu Mendeleev itu berhasil meramalkan unsur-unsur yang saat itu belum ditemukan berdasarkan yaitu tadi kemiripan sifat dan juga berdasarkan kenaikan masa atomnya jadi seperti unsur nomor 4 dengan masa 44 68 dan 72 itu saat itu kan belum ditemukan tapi dia bisa meramalkan gitu loh nah sehingga dia mengosongi jadi unsur-unsur yang belum ditemukan pada saat itu dikosongi dulu sehingga kan di tabel periodik Mendeleev itu memang ada bagian-bagian yang kosong dan dia ramalkan oh kalau unsur ini kira-kira masanya sekian gitu ya seperti contohnya adalah pada unsur dengan nomor masa 72 ya nah ini pada saat itu Mendeleev itu meramalkan bahwa pasti ada suatu unsur itu dengan nomor 72 yang letaknya di kolongan 4 dan ini oleh Mendeleev itu disebut atau diberi nama dengan Eka Silikon pada saat itu sekitar tahun 1871 nah ternyata 15 tahun setelahnya itu beneran ditemukan jadi unsur dengan nomor masa 72 itu beneran ditemukan yaitu namanya adalah Germanium atau GE dan ini juga kita kenal sampai sekarang gitu loh itulah betapa dahsyatnya kemikiran Mendeleev pada saat itu dan itu merupakan kelebihan dari tabel periodik Mendeleev namun teman-teman ada juga kelemahannya nah kelemahan dari tabel periodik Mendeleev yang pertama adalah memang pada saat itu belum ditemukan gas mulia nah ternyata setelah ditemukan gas mulia itu sifatnya adalah diantara golongan 7 dan golongan 1 nah sehingga ini antara golongan 7 dan golongan 1 ini ada unsur lagi harusnya gitu loh jadi ada golongan unsur lagi yang kemudian dikenal dengan gas mulia tetapi ini memang dari tabel periodik Mendeleev tidak menjelaskan itu nah itu kelemahan yang pertama kemudian kelemahan yang kedua adalah teman-teman lihat posisi TE dan I pada ini ini sudah saya tebalkan jadi ada telurium dan I itu iodium nah ini kalau kalian lihat ternyata ini Mendeleev itu meletakkannya terbalik ya teman-teman terbalik kenapa terbalik nah ini kalian lihat kalau ke kanan itu ya pada satu deret kalau ke kanan itu kan harusnya semakin besar gitu loh seperti kita lihat kalau yang di periode 2 ini kan dari kiri ke kanan makin besar dari 7 9,4 11 12 14 16 dan 19 begitu juga yang lainnya gitu loh tetapi ini kecuali pada TE dan I jadi ini letaknya kebalik harusnya I itu yang di kiri ya 127 baru kemudian yang lebih besar adalah di kanan gitu nah tapi pada saat itu memang Mendeleev tidak bisa menjelaskan mengapa ini terbalik nah kemudian selang beberapa tahun setelahnya itu hal ini ini dijelaskan oleh yang namanya ilmuwan yang namanya Henry Mosley yang ini melakukan percobaan namanya adalah difraksi sinar ek difraksi sinar ek nah dia kemudian percobaannya ini bisa menjelaskan antara iodium dan telurium tadi nah sehingga percobaan dari Mosley ini merupakan awal mula dari tabel periodik modern yang kita kenal bahkan sampai sekarang gitu ya nah oke kemudian kita ke tabel periodik modern nah tabel periodik modern ini mula-mula dikenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Julius Thompson pada tahun 1895 nah kolom yang tabel periodik itu bentuknya seperti ini nah ini disusun itu berdasar bukan kenaikan masa atom lagi tetapi adalah kenaikan nomor atom dan juga tentunya kemiripan sifat ya kalau yang dari Doe Brainer sampai dengan Mendeleev tadi kan kenaikan masa atom nah tetapi oleh Julius Thompson ini kemudian tabel periodik yang modern itu disusunnya adalah berdasarkan kenaikan nomor atom ya ingat ya nah di tabel periodik modern itu kita kenal istilah golongan dan periode walaupun tadi di Mendeleev juga sudah dikenalkan ya jadi golongan itu adalah yang dari atas ke bawah ini namanya golongan ya dari atas ke bawah ini namanya golongan sementara periode itu adalah yang lajut vertikal jadi ini namanya periode itu ya nah kalau kita lihat tabel periodik modern dengan lengkap itu seperti ini teman-teman jadi ada 118 unsur yang sudah ditemukan nah golongan dalam tabel periodik unsur modern itu ada 18 golongan atau bisa diistilahkan dengan golongan A dan B jadi ada golongan 1A jadi ini kebawah adalah golongan 1A kemudian ada golongan 2A ini B E M G C A S R B A R A ini golongan 2A kemudian ini dipisahkan oleh golongan B golongan B kemudian golongan 3A disini dimulai dari boron AL dan seterusnya ini kebawah kemudian ada golongan 4A atau golongan 14 dimulai dari karbon disebut dengan golongan karbon kemudian ada golongan 15 atau golongan 5A yang disebut dengan golongan nitrogen ini kemudian ada golongan oksigen golongan 16 kemudian ada golongan 7A yang dikenal dengan golongan halogen dari F ke TS ini kemudian ada golongan 8A yang dikenal dengan istilah golongan gas mulia nah selain golongan A ada juga golongan B golongan B ini ada kalau paling awal ini 2 golongan 3B SC ini kemudian golongan 4B golongan 5B golongan 6B ini kebawah golongan 7B ini kebawah kemudian ini adalah golongan 8B jadi 3 ini golongan 8B itu 3 ini anggotanya ini ya teman-teman 8, 9, 10 ini menyatakan golongan 8B jadi ada CO EFE CON ini kebawah ini namanya golongan 8B lalu setelah golongan 8B ada golongan 1B lalu golongan 2B gitu ya jadi kalau kita menamai golongan boleh pakai AB boleh pakai golongan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 18 gitu kemudian selain golongan yang tadi dari atas ke bawah dari kiri ke kanan itu disebut dengan periode teman-teman atau lajur horizontal jadi ini ada periode 1 dengan anggota hidrogen dan ini periode 1 hidrogen dan helium ini namanya periode periode 1 kemudian ini periode 2 periode 2 anggotanya LI BE BC NOF NE kemudian periode 3 dengan anggota mulai dari NA sampai ke kanan sampai dengan AR ada periode 4 dengan anggota K sampai dengan KR ke kanan kemudian periode 5 dari RB sampai dengan ke Senon periode 6 periode 7 nah ini yang di bawah ini adalah golongan lantanida dan aktinida jadi deret lantanida dan aktinida itu sebenarnya letaknya disini teman-teman yang kuning ini dengan yang merah ini cuma karena ini nanti kalau diletakkan disitu kan terlalu panjang sekali sehingga ini dituliskan di bawah ini oke paham ya jadi ada 118 unsur dan ada yang disebut golongan yaitu dari atas ke bawah ada yang disebut periode tadi dari kiri ke kanan atau lajur dari santa oke sampai disini dulu video kita teman-teman insyaallah kita lanjutkan nanti ke video-video selanjutnya terima kasih atas perhatian teman-teman tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh